Terima kasih telah menonton 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 aja masih jadi udah jadi gue lagi nongkrong tiba-tiba di kontek kontek ngomongnya lewat tanah bang doang itu kira-kira jalan gue lagi lewat dipakai ke botol ditimpai oleh botol Hai kejadian pecahannya ke wakil cabut orang bercuma kita bacokin dia kan tembok tembok iya tapi lu semasa ribet lu pas belum viral nih sekarang kan viral atas merah nanti kita bahas itu lu pernah sih pakai habis yang lawan dia tuh merasa diri lu pengen gitu pengen gue kira-kira gue kan sekiranya gue cabut gue hebat eh dapat kontek dari orangtua suruh ke Banten gue ke Banten Mas orangtua lu nyuruh orangtua ya orangtua nyuruh gue merantau ke Banten sendiri tanpa orangtua belum merantau-merantau sendiri Mas nyari-merantau nyari buat teman-tempat alamat doang Mas itu berapa lama di kunjungi itu rumah Hai hari itu gue disuruh isi yang membuat gua temuin sama orang ini tapi gue nggak tahu orangnya yang mana Mas kalau bokap lu nyuruh ke Banten ke selamat doang selamat doang suruh ngisi-suruh isi biar katanya berinya lu kenapa-napa di jalan terus terbandel terus akhirnya lu jalan tuh tidak aku jalan di Banten dan ketemu nah orang yang di kontek bokap gua nyamperin gue sendiri Mas yang itu kamu Deddy ya ya Pak saya Deddy Oh ya udah nih Bapak udah mati kira disitu gue ngisi namanya air mas mas apa air mas air mas jadi dia bentuknya bulet kayak mata bulet kayak mata ya tapi dia agar tapi kayak agar gitu lendir mas itu gue disuruh kalau tahu gue enggak mas kayak berarti kayak agar biar ke jelly-ke jelly gue suruh tel gue suruh minum buat telan nama gue namanya kita di Jakarta kan pengal dah kan sering minum ini itu ya ini disini mulu mas nyangket nih dia nggak mau turun ke bawah disini terus nyangketnya ya kata yang guru gue baratnya baca-baca surat aja deh sambil merokok itu itu nggak boleh makan nggak boleh minum Mas selama 30 menit ya gue ngerokok sampai baca-baca surat tanas cirit turun gitu dia sudah turun gue dibawa lagi ke kamar baru tuh Mas ditestimoni gue testimoni pertama pakai golok tuh itu memang nggak mempandang badan gua kedua pakai gaji ketiga baru air panas Mas itu air panas baru mendidih tuh dalam ibaratnya panci disuruh cuci muka 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 gue nggak apa-apa mas muka nggak apa-apa gue bilang baru gue percaya disitu baru kalau itu ada ilmu itu ada karena lu sendiri udah merasakannya merasakan kalau ilmu itu ada banget cuma pantangannya nggak boleh mabok Mas mabok itu lu berapa lama disini gue setahun di Banten pertama lo dites makanya golok-golok kedua kayak gaji-gaji ketiga pakai air panas air panas tuh disitu baru tuh lu merasa diri lu percaya kalau ilmu itu ada sih tapi gue pakai itu nggak berkelankuan lama Mas gua balik dari Banten udah gua hidup lagi itu hilang Mas hilang nah akhirnya gua gua coba-coba dan baru gue bener gua bacok berarti udah hilang Oh lu coba Iya gua coba buat tembus kehan darah-darah darah wacur gua dan gua nah tapi pas lu habis memakai ke rumah tuh kan hilang tuh lu masih sering ribut kan itu lu masang lagi atau nggak nggak gua nggak masang lagi Mas udah nggak gua ibaratnya udah pede ibaratnya berarti ya Allah Allah enggak ya kan mau golok bacok-bacok yang penting kita berani dulu yang ini yakin Mas yakin dulu yakin dulu orang yang tebal juga pasti kalah kalau kita berani gitu Mas berarti awalnya lu masang terus setahun ya di Solo pas lu balik lu nongkrong-nongkrong minum-minum jadinya hilang sendiri hilang sendiri lalu tes tuh pakai apa Oke kalau gue sendiri masih ngetes seperti bubis ini berdarah tuh kira nah bokap sampai ngomong kan kau berdarah Hai nggak tahu ya tadi bilang gitu kan gue bilang gitu enggak tahu ya lu ngapain emang minum gue kalau orang tua jujur Mas iya gua kan dulu Mak kok kalau ibaratnya sama orang tua mau jalan tawaran gitu jujur lalu dia mau jalan rumah mau jadi mau tawaran kalau jadi bilang orang-orang bilang masih kan ya restoran tua lebih manjur dari bertemu tapi tawuran angin kan gua dibayar Mas dulu dibayar dulu bayar nama sekolah atau sama kampung Kampung iya gua dipanggil rumah rumah Gopay 700 kali ini main Hai buah orang tua keduditu Oh jadi kebaik kata kalau tawurannya dibayar dibayar terus lu sebelum tawaran dijin orang-orang tahu dijin dulu berarti biar ngasih-ngasih ya-ngasih 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 ya itu Hai neng-ngasih ya Hai api lu merasa pernah kebacok berbacok terus tangan ini kebacok ini kebacok hampir putus ini kebacok bukan tangan kiri selalu repek Mas dalam hal apapun di dalam keadaan sulit tuh repek nepak nepak nanti nanti tapi lu pernah kebacok tapi lu pernah rapuh kalau udah kebacok dulu jadi kalau kita kebacok malah kita malah penasaran Mas kalau lu kalau kebacok malah penasaran gua gua kebacok ya udah akhirnya mau ngomong-ngomong mau kita lawan lagi kan pilih cipta orang mau lu yang kebacok sampai gua kebacok Hai kita langsung bahas nih yang kata tas merah nih Kenapa sih lu bisa Hai dinamain tas merah terus lagi bumi buat nih sekarang 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 ini lagi kemarin-marin dan gua naro berkan di tas itu mas tuh di rumah di tas tuh gua taro bergantung namang udah dari lama dan tetap gua taruh gantung nah itu gua pakai mau gua orang kata orang pas gua ketinggalan itu di tas juga orang tua ngomong dia tas bawa iya mah tas gua pakai kemarin pas lawannya kemarin tuh gua pakai mau gua itu tas merah itu ibaratnya itu ngejaga gua mas nggak tahu tuh dalam kata itu kan tas dari ibaratnya dari kakek gua tadi kan orang tua dari kurun menurun tas itu dikasih tinggi ke gua jadi pakai tas tas semua berarti kalau orang-orang lain atas mah ya lah buat tak nipis tangi-tangis doang kalau bukan enggak pake aja buat kalau di badan bantu lu disitu disulikin tas merah itu emang kalau ribut lu sering pakai gimana itu baru-baru kemarin kemarin emang sih gua nonton sering nonton live ini kalau pada ribut tuh emang lu pada pakai tas merah mulu iya baru-baru pakai tas mana pada nanya mas tas merah tas merah bahas tas merahnya nah terus gua mau bahas tas merah itu emang ada keilmuannya atau gimana nih kalau ada keilmuannya disitu cuman ada keselamatan mas keselamatan diri tuh di dalam tas itu tengah tahun udah namanya orang tua kan mas nama dikasih ya terus baru namanya kompel kasih eh apa kompel tas merah ya tapi kalau lu pakai tas itu kalau ribut merasa gimana sih pede aja mas gua kan kalau orang-orang pakai tas kan buat tepat kalau itu kan gua pake aja di badan gua kalau kata orang tua-buah jadi kalau gue pakai tas itu jadi orang mau baju kita cuman tapi lu kalau ribut nih sekarang sekarang ini itu di sini maksudnya kena tameng di sini maksudnya tameng di sini maksudnya kena tameng di dia itu tameng dari dari tas itu kilmontas kemburut cuman pacok ya Twitter Twitter lah nah dah golong-golong maksudnya maksudnya di situ di panggilan tas merah itu yang ngasih orang kebalesinya gitu tapi lu kalau ribut nih sekarang sekarang ini itu mas kan lu bawa terus nih kalau lu pernah ngasih lu nggak bawa pernah kemarin gua kemarin gua kebocok oh yang gua nonton lu nggak bawa tuh kebocok itu dibuat mana-mana ibu utama biurgia biurgia iya bisa dijelasin ributnya gimana ributnya kalau dibilang ributnya batu mau batu mas bener dia tahu taktik cara orang berantem orang tawaran dia tahu taktik kan kalau dua-dua orang kan tanya-tanya udah tahu strategi tawaran gimana mas kalau kita udah ketemu musuh terus kita ngacung BR duluan kita udah beratnya maju duluan itu dia pasti kena mental mas gitu kalau kemarin dia berani banget emang lepas gua angkat BR yang dua meter tiba-tiba dia ngerobot gua buat tepak nombor gua itu lu ribut teman dia janjian atau lu? janjian 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 dia ngajaknya apa lu? ngajakin dia sama dia ngebet gua juga sakit hati deh kalau kan kalau di sosial media kan namanya orang netizen mah ngedukung udah itu aja keluar omongan manis keluar omongan kotor keluar jadinya kepancing juga? iya kepancing emosi juga tapi lu masih ribut nggak? ya kalau gara-gara ini ya kelasnya orang tua dah kan kalau nggak ada yang nantem kita kan membahasmi orang sombong mas membahasmi orang sombong tangan lu kebacok itu? kebacoknya sendiri ini 27 jahitan 20? 27 jahitan bisa diliatin nggak? luar dalam kebacoknya lu nggak pakai tas ya? nggak nggak pakai tas mas 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 itu perban itu masih masih diperkena mas gua bulu 27 jahitan ini ini segini doang mas nih bal dia teman segini doang nih dia jaraknya tapi pembulu darah gua pecah sama sarap gua jempol fokus terus sarap jempol sarap jempol nggak bisa digitu tapi itu udah enak kan? udah udah mending sih udah mendingnya tuh jangan tawuran ntar kayak gitu jadinya cuma diliatin kameramen kameramen oke di geser sedikit kalau mau pecahnya bukan ya aduh dia lu gua tuh sudah ada mukas darah sudah ada mukas darah seorang anak-anak sana bilangnya gua sih mati dulu bilangnya mati oke langsung diliatin tuh kagak ada rekayasa tapi sakit nggak nih? enggak anak sepas agak kagak busing nggak? iya orang gua utipelnya ya udah dilatin doang sama dokter iya iya kayak gua bilang sama dokter dokter kalo mau nanganin saya silahkan kalo enggak enggak bikin aja sama gua dilatin doang udah kayak pantau gua akhirnya ditolongin ya? akhirnya ditolongin ya hampir dah hampir lewat kalo nggak ditolongin mah orang yang udah gua udah nggak bisa ngomong lah udah nggak bisa ngomong hampir kan admin gua tuh yang bawa gua yang ngomong admin gua udah ngomong sama admin gua udah nggak kuat gua gua udah ngomong kan soalnya kan darah ngocer terus untuk pendarahan tapi lu kapok gak? sekarang kapok mah kapok mas kapok mah kapok ya nah jadi ini cerita mas apa mas kompel si tas merah kan jadi kalo buat gua sih udahlah gua tak masih ribut-ribut kan nggak ngasih lin dan merugikan suatu untuk orang lain dan diri sendiri dan orang tua yang pastinya kalo kayak gini gimana tuh? gua yang menyokap gua pengomong deh nama lu dari mana-mana gitu ya mas sama orang tua juga iya nama orang tua iya nama orang tua memang mau sampai kapan lagi ada kata-kata motivasinya buat perenak? jadi buat para netizen buat orang-orang yang sebabnya suka tawaran jangan pernah bertingkah sombong jangan tak kabur jangan lebih dari kita itu banyak jangan gitu doang iya mas jadi inilah cerita sekian dari mas siapa kompel lah jadi buat kalian untuk narasumber selanjutnya bila kalian mau punya orang ya kayak narasumber lah jatuhnya bisa komen aja nanti di uploadan video gua di bawah ini oke pas tompel thank you nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh